Hai nah cobain AC idea Anato Shiba cobain hebat sebab-sebab chatnya kita lihat di sini ya Toshiba kompresornya apa bedanya sama penyanyi dia ini barusan ditukar nih tadi salah kirim yang 1pk tersebut 1pk kompresornya agak tadi belum dibuka sih nggak kelihatan ya sama persis ya beda-beda catnya tapi beda cat sebelah sini enggak ya sampai garis-garis ini aja sama jangan-jangan satu pabrik ya Oh covernya sini ada lekukan ke dalam aja tuh sama ini aja bedanya beda ini ini ada ininya aja ada variasi goldfin bilangnya disitu warnanya juga sama cuman ini agak lebih kuning aja sedikit ini aslinya di setel di 22 dan rasanya itu udah dingin banget ya ini udah ditinggal agak lama sih sekitar satu jam ya mantap kalau yang kamar satu lagi pintunya kebuka nih kondisi kebuka sih tinggal yang jelas ini rasanya lebih dingin daripada sebelumnya jauh banget bedanya cuman di sini nggak ada tulisannya berapa stesius oke ini disini situsannya 23 ya oke lah ya ini kondisi di luar maksudnya lebih deket luar cus review pemakaian satu minggu media sama Toshiba Toshiba di kamar utama anak istri saya udah di dalam ya jadi kita ngomongnya disini aja media ini cara noise aja mungkin ya kalau komentar saya dia lebih berisik dari Toshiba pada saat awalnya lain ya sekarang juga ada silent tadi itu sempet agak agak berisik sampai bunyi nge 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 seperti itu lah sama tadi saya pakai buat sholat juga ruangan disini dia agak ada suara osilasi nge 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 seperti itu dia dinyalain sekitar 15 menit saya nge rekod ini beberapa kali sekarang udah halus lagi ya tapi masih lebih halusan Toshiba ya masih lebih halusan Toshiba ada noise noise dikit lah ini cuma terlalu perfectionist ini di tingkat saya jadinya denger yang aneh-aneh tapi menurut saya dengan garansinya kalau kata tukang AC yang kemarin masang ya dari tempat yang beli AC itu kalau untuk kayak merk Cina gitu ya media itu servicenya agak lama dipanggilnya itu datangnya nggak langsung datang kalau yang paling cepet itu Daikin ya kalau kalian punya duit buat beli Daikin udah aja Daikin servicenya tuh bener-bener cepet cuma memang servicenya apa namanya garansinya pendek ya garansinya apa tuh pendek saya kemarin mau beli cuma garansinya pendek sama beda harganya 500 ribu ya kalau beli Toshiba 2 tuh bedanya 800 kalau beli ini bedanya 1 juta saya pikir plus pasang dan lain-lain sebagainya pasti saya nambahnya bisa 1,5an jadi udah lah pakai Toshiba sama media aja kalau mau beli media juga nggak masalah tapi kalau menurut saya beli Toshiba aja ya setelah dapat keterangan dari tukang AC yang masang kemarin ya kalau ada duit beli Daikin misalnya kalian cuma mau punya kamar 1 yang mau dikasih AC beli Daikin mungkin ya biarpun yang made innya udah nggak Jepang lagi sekarang mungkin bisa beli Daikin kalau cuma mau pasang 1 kalau pasang 2 ada duit beli Daikin 2 kalau nggak beli ya mungkin Toshiba boleh ya di kamar sebelah sana tuh bener-bener halus banget suara ACnya bener-bener halus kalau di situ saya tidurnya tuh nggak jauh dari ACnya bener-bener deket gitu oke gitu aja dari saya sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati